Halo sobat mancing mania dimanapun Anda berada jumpa lagi dengan saya di channel ini Nibor Fishing Edited Oke hari ini saya nggak mancing ya teman-teman Cuman kemarin itu saya beli beberapa lur ya mino-minoan Ini harganya murah, murah banget Cuman sekitar Rp7.000 Sampai Rp8.000an Tapi dari luar negeri, barang Cina ya Dari mulai sinking sampai floating Popper itu juga ada Coba saya cek satu persatu dan juga timbang beratnya berapa oke A few moments later Oke di depan kalian ini sudah ada beberapa lur yang saya beli mulai dari mino Terus ada popper, ada pensil, terus ini juga mino masuknya Terus ini ada jauh hat yang jauh topi Terus ini ada jauh, ini pensil lagi, ini juga jauh yang gel Terus ini ada spon, ini ada selapar, terus ini ada spon lagi oke Sebelumnya saya akan timbang satu persatu dulu dan cek kondisi barang Kita langsung aja, sebentar ini saya singkirin dulu Oke ini ya timbangan Oke udah angka nol Yang pertama ini mino sinking Ini panjangnya yang 5,5 cm Aduh Oke panjang Nah ini warna killer sih teman-teman Ini warna killer Bentar Terus Nah kita buka Catnya tipis ya teman-teman Terus banyak yang Apa Rontok Ya namanya juga lur murah ya Kayak gini 7 ribu Kalau saya suruh dikasih uang 7 ribu Suruh bikin kayak gini juga gak bisa teman-teman Oke Kita timbang 5 gram 5, mungkin 5 sampai 5,5 Oh 6, 6 lah Ini 6 gram Kayak gini ini 6 gram Ini juga sama Tuh kelihatan ya Ada yang rontok Nih Beberapa nih Catnya rontok Nah Kalau untuk mino sinking Kalau saya sih gak apa-apa ya Beli yang murah-murahan Misalnya kan sinking Daripada beli yang mahalan Tapi nyajen Caket hati bos Ini juga 6 gram Ini juga sama Perhatinya Oh Ini ada misprint nih Dicatnya di bagian perut Tuh Ada misprint Ada ciri ya Kelihatan ya Laris Harusnya sih Harusnya sih Catnya juga Sampai sini Cuman Yaudah lah Resiko Beli barang Murah kan Ini 5 Gak tau Ada 6 Apa enggak Gak nyampe Oh Sama ini 6 gram An juga Terus Kalau actionnya Ya kita untung-untungan ya Beli Barang kayak gini Terus Ini juga 6 Ya sekitar Sama lah Pastinya Ukurannya kan sama Yang ini juga Pastinya Sama 6 gram Ini pun juga Sama pastinya 6 gram Nah Oke 6 gram Oh ini masih ada satu Yang minus Sinking 6 gram 5 cm Eh 5,5 cm 6 gram Oke Terus Ini agak mahalan sih 8 ribu Eh Oh enggak Ini yang Ini yang Ini yang 5 cm juga 6 gram Ini sekelas nih Satu kelas Terus Ini Ini produk Cina juga Cuma mereknya Hengjia Ini lebih sih Agak lupa Kalau enggak Sekitar 10 ribu Atau berapa Atau 9 Ibu Oke Ini Ini 9 gram Tapi panjangnya Yang 7 cm Ini Warna Kilat juga Oke Kita taruh Sendirian Disini Terus Oke Ya Itu Sudah yang Mino Sinking Ini yang Bentuknya Popper Ini sekitar 7 cm Juga Dia agak Berisik ya Kalau Popper Atau pensil Biasanya Routing Routing Itu Berisik Tuh Nyato Ini Ada Dalamnya Ada suara Oke Kita timpang Beratnya 10 gram 7 cm 10 gram Terus Yang ini Ini juga Kayaknya Sama Masih 10 gram Juga Itu Nyanto Oh Malah 15 gram 7 cm 15 gram Oke Terus Yang Ini Pensil Oke Dia beratnya 8 gram Ini 8 cm 8 gram Ini juga Berisik Oke Terus Ini juga Pensil 8 gram Juga Sama Sih Ini Satu Merah Terus Ini Ini Ada Pensil Tapi Yang Mini Bukan Sinking Ya Ini Pensil Tuh Ini Beratnya 5 gram 6 6 Mungkin Oke 5 Ampe 6 Oke 5 gram Ini Sendirian Dulu Saya Coba Ya Wujudnya Kayak Apa Itu Pengen Tahu Terus Oke Ini Dulu Ini Spoon Spoon Kalau Enggak Salah 15 Oh 13 Oke Ini 13 Gram Terus Yang Ini Juga Ada Ini Si 15 Gram Kayak 13 13 Juga Oke Gak Apa Terus Ini Ada Jau Yang GEO 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 Ini 9 Gram Terus Ini Ada Yang Jauh Topi Loh Kita Timbang Dulu 7 Gram Terus Ini Ada Ini Ada Ini Ada Yang Jauh Jauh 7 Gram Juga Oke Ini 7 Gram Ini 9 7 7 Terus Ada Yang Ini Slater Slater Kita Lihat 8 Kita Timbang Dulu 8 Gram Kadang Ada Beberapa Barang Yang Ini Ya Apa Istilahnya Miss Berat Beratnya Miss Cuma Cuma Terpaut 1 Atau Mentok 2 Gram Biasanya Oke Ini Udah Oh Terus Ada Satu lagi Bonusan Ini Jauh Kok jauh Softrock Mini Ini Kecil Banget Ini Paling 2 Centi 2,5 Centi 2,5 Centi Ini 2 Gram Bentuk Beratnya Biasanya Kita Coba Oh 3 Gram Oke 3 Gram Ini Bonusan Gak Tau Kok Ada Ini Juga Mungkin Bonusan Nah Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Beli Minow Yang Murah Lur Yang Murah Seperti Ini Sebenarnya Enggak Masalah Sih Paling Kita Harus Ganti Ini Treblehook Treblehook Harus Kita Ganti Tapi Kembali Lagi Ke Target Ikan Apa Dan Besarnya Seberapa Ini Kalau Misal Saya Pakai Buat Nyari Pawal Ini Pasti Bakal Jebol Enggak Kuat Ini Jadi Harus Ganti Treblehook Oke Kesimpulannya Kalau Versi Saya Beli Yang Murah Atau Yang Harga Sedangan Itu Sebenarnya Sama Kalau Murah Kita Harus Modal Lagi Buat Beli Treblehook Dan Lain Lain Cuman Kalau Yang Harga Sekitar 30 50 Atau Mungkin Sampai Yang Ratusan 100 Ribu Itu Pasti Bahannya Lebih Bagus Dari Ini Oke Jadi Teman Teman Silahkan Berfikir Dulu Sebelum Membeli Soalnya Ini Kan Juga Pengiriman Pun Udah Lama Jadi Harus Dipastiin Dulu Worth Atau Enggak Oke Tapi Buat Teman Teman Yang Mau Nyoba Saya Akan Kasih Link Untuk Pembelian Link Tokonya Di Deskripsi Tapi Tidak Masalah Soalnya Saya Pernah Pakai Yang Kayak Gini Nah Pakai Yang Kayak Gini Itu Naikin Bawal Juga Cuman Treblehook Ganti Tapi Minonya Yang Ini Bawalnya Naik Bawalnya Mau Nyamber Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Dari Saya Salam Mancing Mania N